selamat menikmati dan Insekta selamat belajar dan semoga sukses Film Arthropoda Arthropoda berasal dari kata arthros artinya ruas dan podos artinya kaki jadi Arthropoda adalah kelompok hewan yang memiliki kaki yang beruas-ruas habitatnya di air darat dan ada pula yang parasit pada hewan dan tumbuhan Ciri-ciri film Arthropoda yang pertama merupakan hewan triploblastik selomata jadi Arthropoda telah memiliki tiga lapisan yaitu ectoderm mesoderm dan endoderm dan juga memiliki rongga tubuh yang kedua kakinya beruas-ruas tiga tubuh simetri bilateral terdiri dari tiga bagian yaitu kepala dada dan perut yang keempat tubuh dibungkus oleh zat mitin yang berfungsi sebagai rangka luar atau exoskeleton lima Arthropoda mengalami pergantian kulit yang disebut egg disease enam sistem pencernaannya adalah sempurna yaitu dari mulut sampai ke anus tujuh sistem peredaran darah terbuka darahnya berwarna biru karena mengandung zat hemosianin delapan Arthropoda bernafas dengan trachea insang paru-paru buku atau melalui seluruh permukaan tubuhnya sembilan alat ekresi berupa pembuluh malpigi sepuluh Arthropoda memiliki sistem saraf yaitu sistem tangga tali klasifikasi Arthropoda Arthropoda dibagi menjadi lima kelas yang pertama Krustase yang kedua Insekta yang ketiga Arahnida yang keempat Silopoda dan yang kelima Diplopoda kelas yang pertama adalah Krustase Krustase habitatnya di laut di air tawar dan di tempat-tempat yang lembab tubuhnya terdiri atas kepala dan dada yang menyatu dan disebut cefalotorax dan perut atau abdomen Krustase memiliki satu pasang kaki tiap ruas tubuhnya pada udang dan kepiting terdapat lima kaki jalan Krustase bernafas dengan insang Krustase memiliki rangka luar atau exoskeloton yang terbuat dari zat kitin dan kapur pada bagian kepala dan dada memiliki kulit yang keras disebut karapaks dan juga memiliki alat keseimbangan yang disebut statosista alat ekresinya berupa sepasang badan yang disebut green gland atau kelenjar hijau terletak pada bagian ventral dari cefalotorax di depan esofagus kelas Krustase dibagi menjadi dua subskelas yang pertama subskelas entomustraka subskelas entomustraka merupakan kelompok udang-udangan tingkat rendah dan hidup sebagai zooplankton menjadi sumber makan bagi ikan subskelas entomustraka dibagi menjadi beberapa ordo yaitu yang pertama ordo bransiopoda contohnya adalah dapnia bransiopoda memiliki tubuh yang transparan bergerak dengan antena dan tubuhnya hanya beberapa milimeter ordo yang kedua adalah ostrakoda contohnya kandona habitatnya di air tawar dan di air laut bergerak dengan antena ukuran tubuh hanya beberapa milimeter ordo kopepoda contohnya adalah siklops hewan ini habitatnya di air tawar dan di air laut dan hidup ada yang parasit dan ada juga yang bebas ordo syripedia contohnya lepas bentuk tubuhnya seperti kerang hidup ada yang parasit dan ada yang bebas sebagai bernakel atau teritip habitatnya di laut ordo branchiura contohnya adalah argulus branchiura hidupnya di air tawar dan di air laut kebanyakan hidup sebagai parasit kepala dan dada terlindung oleh karapaks suplas kedua adalah malakustraka malakustraka merupakan kelompok udang tingkat tinggi malakustraka inilah yang sering dikenal sebagai kelompok udang dalam pengertian oleh masyarakat sub kelas malakustraka dibagi menjadi beberapa ordo yang pertama yaitu isopoda contohnya adalah oniscus acelus isopoda memiliki habitat di air tawar dan air laut dinamakan isopoda karena memiliki kaki yang sama kemudian ordo stomatopoda contohnya adalah sekolah empusah hewan ini hidupnya di laut ciri utamanya adalah tubuhnya seperti belalang sembah urdo dekapoda contohnya adalah makrobrancium rosenbergi atau udang galah dekapoda memiliki kaki sepuluh habitatnya di air tawar dan air laut merupakan kelompok udang dan kepiting pada bagian posterior tubuhnya terdapat bagian yang melebar disebut telson telson ini berfungsi untuk alat keseimbangan dan sebagai pelindung telur kita lanjutkan kelas insekta ciri-ciri insekta diantaranya adalah yang pertama tubuhnya dibedakan atas kepala dada dan perut pada bagian kepala terdapat antena dan mulut mulut terdiri dari beberapa tipe yang pertama menggigit dan menusuk contohnya adalah nyamuk dua menghisap contohnya pada kupu-kupu tiga menggigit dan menjilat contohnya pada lebah kemudian menggigit contohnya pada belalang alat pencernaan yang memanjang dimulai dari mulut sampai ke anus di mulut terdapat kelenjar ludah tiga sistem penredaran darahnya adalah terbuka serangga tidak memiliki pembuluh darah kapiler dan pembuluh darah vena empat pernafasan dengan sistem trachea yaitu berupa saluran bertabang-tabang sampai ke semua bagian tubuh bagian dalamnya lima alat ekresi berupa dua atau lebih badan malpigi enam sistem sarafnya adalah sistem tangga tali yaitu berupa ganglion pada tiap-tiap ruasnya tujuh penglihatannya berupa mata majemuk atau mata faset dan mata tunggal atau ocelus pada antena terdapat indera pembau yang disebut kemoreseptor delapan jenis kelaminya terpisah pembuahan terjadi di dalam tubuh dan serangga mengalami perubahan tubuh atau yang disebut dengan metamorfosis macam-macam metamorfosis yang pertama ametabula yaitu serangga yang tidak mengalami metamorfosis contohnya adalah lepisma kemudian yang kedua hemimetabula yaitu serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah jangkrik belalang dan rayap kemudian holometabula adalah serangga yang mengalami metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu lalat lebah dan nyamuk perhatikan tahap-tahap kedua metamorfosis tersebut klasifikasi insekta insekta dibagi menjadi dua subkelas yang pertama adalah abderigota contohnya adalah lepisma sakarina ciri utama dari abderigota adalah tidak memiliki sayap batas antara kepala dada dan perut tidak jelas tipe mulutnya menggigit dan tidak mengalami metamorfosis subkelas kedua adalah pterigota pterigota adalah kelompok serangga yang memiliki sayap sayapnya berupa penonjolan keluar dari dinding tubuhnya yaitu untuk kelompok eksop terigota atau penonjolan ke dalam yaitu kelompok endop terigota kemudian batas antara kepala dada dan perutnya jelas dan mengalami metamorfosis subkelas pterigota dibagi menjadi beberapa ordu yang pertama ordu isoter contohnya adalah helanitermis atau rayap hewan ini memiliki sayap yang sama termasuk eksop terigota dalam koloni rayap memiliki ratu raja pekerja dan tentara dan mengalami metamorfosis hemimetabula kemudian ordu ortoptera contohnya adalah grilus sp atau jangre ortoptera memiliki dua pasang sayap sayap bagian depan tebal disebut perkamen dan sayap belakang tipis memiliki tiga pasang kaki kemudian ordu hemiptera contohnya adalah leptoporisa akuta atau walang sangit ortoptera memiliki dua pasang sayap sayap bagian depan tebal dari zat tanduk sedangkan sayap belakang berupa membran terlipat di bawah sayap depan ordu homoptera contohnya dua dubia sp atau tonggeret ortoptera memiliki dua pasang sayap sayap depan dan belakang sama termasuk eksopterigota contoh lainnya adalah pedikulus kapitis atau kutu kepala dan hewan ini mengalami metamorfosis hemimetabula ordu ordonata contohnya adalah capung ordonata memiliki tubuh memanjang memiliki dua pasang sayap seperti lembaran tipis dengan anyaman dala contohnya adalah capung metamorfosis adalah hemimetabula kemudian ordu koleoptera contohnya adalah orites rhinoceros atau kumbang hama kelapa ordonata memiliki tubuh memanjang tipe sayapnya adalah endopterigota mulutnya menggigit sayap ada dua pasang sayap depan tebal dan keras disebut elitra sayap belakang tipis contoh lainnya adalah lampiris SP atau kunang kunang kemudian ordo neurobtera contohnya adalah isofa SP atau undur-undur serangga ini memiliki sayap dua pasang yang tipis dan banyak urat seperti jala memiliki tipe mulut yang menggigit kemudian ordo lepidoptera contohnya atacus atlas atau kupu-kupu gajah lepidoptera memiliki sayap dua pasang yang tipis dan bersisi dengan warna yang beraneka ragam pada saat hinggap sayapnya pada posisi tegak pada saat larva memiliki tipe mulut menggigit dan setelah dewasa memiliki tipe mulut menghisap contoh lainnya adalah bombik smori atau kupu-kupu ulat sutra urdo diptera contohnya muska domestika atau lalat rumah serangga ini memiliki sayap dua pasang tetapi hanya satu pasang yang berfungsi yaitu sayap depan yang transparan dan memiliki beberapa pembuluh darah sayap belakang berubah menjadi bentuk bulatan yang disebut harter contoh lainnya adalah urdo himenoptera contohnya adalah apis indika atau lebah madu serangga ini memiliki sayap dua pasang yang tipis sayap depan lebih besar pemulut menggigit dan menghisap pada abdomen segmen terakhir mengandung alat penyengat dan yang terakhir adalah urdo siponoptera contohnya stenocephalus felis yaitu pinjal yang ada pada kucing hewan ini tubuhnya pipih memiliki kaki yang sangat kuat dan berguna untuk meloncat tipe mulutnya adalah menggigit dan menghisap selamat selamat Terima kasih.